Kepakaran hebat yang terjadi di terminal BBM Jakarta Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat 3 Mayret malam hari mengakibatkan sejumlah korban jiwa. Petugas memadam kebakaran dibantu oleh warga sekitar bersama-sama membantu warga yang berusaha menyelamatkan diri. Bahkan warga juga membantu membawakan kantong jenazah yang berisi jenazah korban kebakaran. Dilansir dari Kompas.com pada Jumat 3 Maret kantong jenazah tersebut dibawa ke dalam mobil ambulans yang sudah terparkir di bahu jalan. Setelah kantong jenazah itu masuk ke dalam mobil, mobil ambulans pun segera meninggalkan lokasi. Seorang warga yang berada di dekat ambulans mengatakan bahwa ada beberapa kantong jenazah yang sudah diangkut menggunakan mobil ambulans. Mobil ambulans pun datang silih berganti membawa warga yang menjadi korban kebakaran. Sementara itu, Pertamina Marketing Operation Region, Mor 3, membenarkan kebakaran yang terjadi di pipa penerimaan BBM di depo Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat malam hari. Berdasarkan keterangan dari Kaman Center badan penanggulangan kebakaran dan keselamatan, informasi pertama soal peristiwa itu diterima oleh petugas pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian sejumlah petugas diterjunkan terus ditambah. Dan hingga kini ada sebanyak 18 unit damkar dan 90 personil yang sedang berusaha untuk memadamkan api. Lihat saudaranya jangan panik, jangan panik. Pelan, 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 pelan. Lihat saudaranya jangan panik. Pelan, pelan, lihat saudaranya jangan panik. Pelan, 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 pelan. Terima kasih telah menonton